Dalam dunia bisnis, pasti tidak akan terlepas dengan namanya pemasaran. Di dalam pemasaran produk, memiliki strategi bagaimana supaya produk atau jasa itu dapat diterima atau digunakan oleh masyarakat. Setiap perusahaan menginginkan produk atau jasanya banyak digunakan oleh masyarakat, guna meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam pemasaran produk, harus memiliki strategi untuk mengendalkan produk atau jasanya kecakupan yang lebih luas, tidak hanya dikenal oleh segelintir orang. Oleh karena itu, kita menggunakan strategi dasar seperti empat pemasaran, yaitu price, product, place, dan promotion. Untuk melebarkan market dari produk atau jasa suatu perusahaan, maka selayaknya kita bukan hanya sekedar memasarkan untuk mendapatkan lebah sebesar-besarnya. Tetapi kita misalkan produk atau jasa suatu perusahaan harus selaras dengan etika-etika dalam berbisnis, menitikberatkan pada profit orientif, tetapi juga menitikkan benefit orientif. Ketika strategi pemasarannya diselaraskan dengan etika, maka dapat kita simpulkan bahwa strategi marketingnya sesuai dengan koridor syariah. Karena sejatinya etika dan bisnis tidak dapat berjalan bersama-sama. Ketika etika dan bisnis berjalan selaras dan marketingnya sesuai dengan nilai-nilai etika, maka perusahaan tersebut secara tidak langsung telah menerapkan marketing syariah. Hai, nama saya Suko Triwono. Saat ini saya menjalankan bisnis di bidang makanan dan minuman kesehatan. Bernama Serelea Indonesia dengan produk kendalanya yaitu Oriflake. Terciptanya usaha ini didasari oleh rasa peduli saya terhadap bahan pangan di Indonesia. Dominasi beras sebagai makanan pokok dapat membuat ketahanan pangan menjadi riskan. Oriflake sendiri perusahaan yang produksi minuman sereal. Kita melihat kemasalahan dari Oriflake apakah sesuai dengan etika dan syariah atau tidak. Produk dari Oriflake. Produk dari Oriflake ini berbentuk sereal. Sereal tersebut tentunya sudah memakai bahan baku yang halal. Oriflake ini terbuat dari kumbi garut yang mempunyai banyak kandungan bisnis seperti protein, zat besi, magnesium, serap pangan, fosfor, dan vitamin B6. Untuk varian rasa dari Oriflake ada vanila, coklat, strawberry, jahe, matcha, dan wheat, plum, sugar. Untuk harga sendiri, Oriflake dapat dijangkau mulai dari 10.000 rupiah sampai 75.000 rupiah. Rategi marketing selanjutnya Place dan Promotion Place di sini diartikan sebagai distribusi atau penjualan. Distribusi yang dilakukan oleh Oriflake sendiri melalui dua macam, yaitu secara online dan secara offline. Mari kita lihat ilustrasi distribusi secara offline. Dari ilustrasi sebelumnya, distribusi yang dilakukan oleh Oriflake ada tiga cara, yaitu melalui supermarket, melalui agen, dan melalui konsumen secara langsung. Penjualan Oriflake sendiri dapat kita temui pada media sosial seperti Facebook, Sopi, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya, di mana seller juga banyak yang memasarkan Oriflake itu sendiri. Untuk mencapai penjualan yang maksimal, maka diperlukan promosi iklan di radio, televisi, dan membuat baliho di jalan raya. Selain itu, promosi dari Oriflake juga melalui edukasi ke masyarakat untuk meyakinkan masyarakat akan banyaknya hasil di dalam Oriflake itu sendiri. Dan juga termasuk minuman yang baik untuk kesehatan. Oke guys, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Oriflake. Kenapa? Karena produk ini sangat halal dan juga kemudian bisa dikonsumsi dari berbagai usia. Mulai dari usia 5 tahun hingga usia dewasa. Terlebih untuk kaum lanjut usia. Jangan lupa, disini terus, Oriflake. Terlebih untuk kaum lanjut usia. Terlebih untuk kaum lanjut usia.